Intro Halo dan selamat petang pemirsa, selamat berbuka puasa bagi anda yang menjalankan ibadah puasa Kita jumpa lagi dalam seputar Indonesia, kali ini bersama saya Helmy Yohanes Dan saya Sasa Yusharyahya, pemirsa inilah laporan pertama yang segera diantarkan rekan Helmy Presiden Soeharto menegaskan bahwa aparat Badan Pertanahan Nasional BPN harus meningkatkan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari proses pengurusan tanah Penegasan Presiden Soeharto mengenai keterbukaan aparat BPN dan usaha meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat Disampaikan dalam pembukaan rapat kerja BPN hari Kamis di Istana Negara Jakarta Presiden mengungkapkan hingga kini tidak sedikit keluhan masyarakat mengenai pelayanan aparatur yang menangani masalah pertanahan Karenanya hal ini perlu mendapat perhatian Tanah menempati kedudukan yang makin penting di masa-masa yang akan datang Nilai ekonomi tanah pun terus meningkat Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah bagi pembangunan Keadaan ini membuka peluang untuk menjadikan tanah sebagai objek spekulasi Karena itu perlu dicegah Kenaikan harga tanah yang tidak wajar Dan pada gilirannya akan mempersulit pengadaan tanah bagi pembangunan Masalah penting lainnya menurut Presiden adalah peningkatan kegiatan sertifikasi masal Yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sertifikasi tanah bagi proyek transmigrasi Untuk mewujudkan semua itu BPN perlu menyempurnakan perangkat hukum Yang mampu menampung berbagai masalah yang timbul Sesuai perkembangan kepentingan masyarakat Eman Sulistiani dan Budi Hartadi melaporkan Sekalipun getaran-getaran kecil dalam skala kecil masih dirasakan Namun penduduk Liwa Lampung Barat kini sudah mulai memperbaiki sarana tempat tinggal mereka Sebagian bahkan ada yang telah menempati kembali rumah mereka Bagi yang rumahnya hancur atau rusak Kini mulai sibuk memperbaiki sarana tempat tinggal mereka secara bergotong royong Di kalangan penduduk asli gotong royong ini dilakukan berdasarkan ikatan kekeluargaan Bukan berdasarkan wilayah tempat tinggal Dan biasanya suatu keluarga besar tinggal saling berdekatan Lama perbaikan bisa satu hingga beberapa hari Tergantung tingkat kerusakan rumah yang dialami Adanya aktivitas penduduk bergotong royong ini memperlihatkan Bahwa penduduk sudah mulai lepas dari sok akibat gempa Selama gempa itu selamanya 3 hari 4 hari itu belum punya daya begitu Pak Masih lemas bukan karena susah kita kerusakan bukan entah daya itu kayak hilang begitu Masyarakat harus bekerja untuk tetap surprise Itu himbawan saya Di pasar kota liwa ini kegiatan jual beli juga mulai berlangsung Hanya saja intensitasnya lebih rendah dibanding kesibukan mereka memperbaiki dan membangun rumah Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Kerujudannya bisa kita lihat pada masyarakat liwa Dengan semangat gotong royong ini mereka mencoba menyongsong hari depan mereka Setelah dilanda gempa 16 Februari yang lalu Sekaligus juga menjawab himbawan bupati agar masyarakat tetap tegar menghadapi musibah ini Yusron dan Boy Cakraningrat melaporkan dari Liwa Perundingan penyelesaian kasus sampah impor sebanyak 198 kontainer Dengan 3 pemerintah negara asal sampah yakni Belanda, Jerman, dan Jepang Mendekati tahap akhir dan diharapkan tidak lama lagi dapat dikembalikan Demikian penegasan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja kemarin di Jakarta Saat ini sedikitnya 198 kontainer yang berisi sampah impor berasal dari negeri Belanda, Jerman, dan Jepang Masih menumpuk di pelabuhan Tanjung Triok, Jakarta Utara Sebagian besar dari sampah plastik ini sudah selesai diperiksa Namun masih ada yang harus dicek ke laboratorium karena dikhawatirkan mengandung bahan beracun berbahaya atau B3 Menteri Lingkungan Hidup menyatakan pihaknya lebih suka bila ratusan kontainer sampah ini diri ekspor ke negara asal Karena saat ini unit pengolah limbah yang rencananya akan dibangun di Jelengsi Bogor belum beroperasi Menurut sumber RCTI SCTV, sampai sekarang ratusan kontainer tidak bertuan ini Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit Saya kira dulu kesepakatannya adalah segera sesudah lebaran itu bisa diangkut gitu Kembalikan, tapi ini kan tergantung dari undang-undang dari negaranya masing-masing gitu Ada yang bisa memprosesnya secara mudah seperti Jepang, ada juga yang perundingannya agak alot Buna mencegah terulangnya kembali kasus serupa, Sarwono mengusulkan agar impor semua jenis barang bekas dari masyarakat Eropa dihentikan untuk sementara Ratusan kontainer sampah ini hingga kini menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan Dan menunggu keputusan pemerintah untuk dipulangkan ke negara asalnya atau diolah kembali di sini Eman Suristiani dan Budi Hartadi melaporkan dari unit terminal Peti Kemas 1 Tanjung Priuk Pemirsa kembali ke Jaksaan Agung menyita rumah milik tersangka Dalam kasus kredit bermasalah di Bapindo, yakni dua rumah milik tersangka Maman Suparman Sementara itu, Polresta Tegal di Jawa Tengah berhasil meringkus delapan tersangka pelaku pemerasan terhadap para pengemudi truk Dan salah seorang tersangkanya mengaku anggota ABRI Pemirsa ikuti laporan selengkapnya sesaat lagi Kelompok Yan Juanda Saputra dan kawan-kawan akhirnya mengundurkan diri selaku penasihat hukum tersangka utama Edi Tansil Yan Juanda menyelaskan pengunduran dirinya itu, Kamis yang di Kejaksaan Agung Pengunduran diri ini menurut Yan Juanda bukan semata karena masuknya penasihat hukum baru Gani Jemat Namun lebih karena sikap tersangka utama Edi Tansil yang sangat tertutup Bagi Yan Juanda, sikap ini semakin lama terasa semakin menyulitkan dirinya selaku penasihat hukum Yan Juanda menambahkan empat pertanyaan penting yang mereka ajukan sejak 19 Februari lalu Hingga kemarin tidak juga dijawab oleh Edi Tansil Keempat masalah yang ditanyakan ini berkisar tentang kebenaran penggunaan uang Maupun data-data yang tercantum pada proposal Juga tentang apakah ketelambatan pembangunan pabriknya itu karena faktor intern atau ekstern Dan apakah perubahan Usains menjadi Red Clause sesuai dengan prosedur Drian Tama dan Bunyani melaporkan Sementara itu, dua jaksa senior dari tim jaksa Kejaksaan Agung Sudah menyita dua rumah milik salah seorang tersangka utama Dalam kasus kredit bermasalah Rp1,3 triliun Yakni Maman Suparman Dua buah rumah milik tersangka Maman Suparman Dibilangan Pulau Mas dan Kayu Putih Jakarta tersebut Disita untuk dijadikan barang bukti dalam kasus kredit bermasalah Rp1,3 triliun Yang diberikan Bapindo kepada Golden Key Group Sumber RCTSCTV mengatakan Dengan disitanya rumah di kawasan Kayu Putih tersebut Berarti pihak Maman Suparman gagal membuktikan keterangan yang mengatakan Bahwa rumah itu dibeli dua bulan sebelum perubahan Usains LC menjadi Red Clause LC Mengenai perubahan Usains menjadi Red Clause LC Menurut sumber RCTSCTV, pada tanggal 20 Desember 1989 Maman Suparman sempat didatangi dan ditegur dua pejabat penting Bapindo Karena dinilai lamban dalam memproses perubahan tersebut Meski sudah disita, namun pihak kejaksaan masih memperkenankan keluarga Maman Suparman untuk tinggal di rumah tersebut Drian Tamba dan Narto melaporkan Polresta Tegal berhasil mengamankan delapan orang tersangka Pelaku pemerasan terhadap seorang pengusaha truk di Kota Madia Tegal, Jawa Tengah Satu di antara tersangka bahkan mengaku anggota ABRI Dan melengkapi dirinya dengan atribut militer beserta pistol mainan dan peluru asli Para tersangka pemerasan di Tegal ini dibekuk polisi Berkat laporan pemilik perusahaan angkutan dan pengemudi truk PT Buduri Putra yang menjadi sasaran pemerasan Tersangka melakukan pemerasan dengan dalih demi keamanan angkutan truknya yang melewati wilayah Jawa Barat dan Jakarta Dalam melakukan aksinya, para tersangka memungut uang antara 200 ribu hingga setengah juta rupiah per truk Pestol dan flurit itu, gunanya untuk apa? Saya ya itu memang untuk ya, satu untuk apa, action-action saya aja Pak Mereka yang menggunakan pakaian seragam, apa, kopasus, barat dan pestol itu digunakan untuk menakut-nakuti Bapak? Waktu itu untuk menakut-nakuti temannya lagi, katanya itu yang satu itu katanya bencoleng Itu yang sudah saya tangkap semua, sudah saya tembak yang satu Lah ini, kamu mau rawal ya? Itu baratnya langsung dipandung Saya sebagai, ya berak, disitu langsung pelurunya dipandung juga Di atas meja itu Kapolresta Tegal mengatakan, para tersangka juga mengancam akan melukai korban jika permintaannya ditolak Kasus ini akan diteruskan ke pengadilan karena para tersangka terbukti telah melakukan tindak kejahatan Dengan menggunakan senjata tajam dan mencatut nama ABRI Jadi si pengusaha-pengusaha angkutan, kalau memang misalnya dia diminta jasa keamanan oleh petugas-petugas yang di luar daripada petugas resmi Saya pikir tidak usah dilayani dan laporkan saja ke polisi Polresta Tegal menyita barang bukti berupa baret merah, tas yang bertuliskan kopasus, pistol mainan, beberapa butir peluru kaliber 38, celurit, dan sebuah kenderaan bermotor Kontributor Agus Wijanarko dan jurukamera Thomas Budiono melaporkan dari Tegal Pemirsa masih dalam seputar Indonesia, para pengguna jasa angkutan kereta api mengeluhkan masih adanya percaloan di Perumka Dan adanya oknum yang memperjual belikan tempat duduk kereta api Sementara itu untuk memperlancar arus angkutan lebaran, Departemen Perhubungan memperbolehkan penggunaan terminal-terminal tambahan Pemirsa, lampor laporan selengkapnya akan kami turunkan sesaat lagi Pemirsa laporan RCTI SCTV tentang percaloan dan pemesan tiket kereta api Ternyata memperoleh tanggapan para pengguna jasa Perumka Sebagian mengatakan percaloan tetap ada Sebagian lagi mengungkapkan adanya jual beli tempat duduk di atas kereta Sesaat setelah RCTI SCTV hari Selasa melaporkan melalui seputar Indonesia Mengenai persiapan Perumka melayani para pemudik lebaran Seorang turis asli menghubungi redaksi dan mengeluh karena sulit memperoleh tiket untuk perjalanannya ke Jogja Ia tidak bisa memperoleh tiket dari loket, tapi di luar banyak calo yang menawarkan jasa Menanggapi masih adanya keluhan pengguna jasa tersebut Pihak perusahaan umum kereta api Perumka menyatakan akan menindak tegas jajaran petugas Perumka yang terlibat percaloan tiket Baik menjual secara langsung maupun memberi kesempatan kepada orang luar untuk membeli tiket dalam jumlah banyak Kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi Namun begitu pihak Perumka menyadari bahwa jual beli tiket melalui calo melibatkan jajaran Perumka Percaloan itu bisa dilakukan oleh orang luar dan kerjasama dari orang dalam Dan kami sudah sampaikan kepada jajaran Perumka kereta api karena penghasilan mereka sudah kami perbaiki Motivasi mereka sudah baik, kami sudah memberikan peringatan untuk kami tindak tegas bila mereka terlibat percaloan Untuk menanggulangi masalah percaloan ini Perumka meminta masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan Dalam jual beli tiket kereta api kepada kepala stasiun, misalnya adanya nomor tiket yang sama Atau penawaran untuk memperoleh tempat duduk dengan membayar lebih dari tarif yang telah ditetapkan Untuk menghindari percaloan menjelang lebaran, masyarakat diminta hanya membeli tiket melalui loket-loket yang tersedia di stasiun-stasiun Dan setiap orang hanya diberi kesempatan untuk membeli tiket maksimal dua lembar Diyah Dwi Lestari dan Tony Cahyono melaporkan Pemirsa, untuk memperlancar arus angkutan lebaran, Departemen Perhubungan Direkturat Perhubungan Darat Kini memperbolehkan penggunaan terminal-terminal tambahan Di Jakarta misalnya, kini dipersiapkan tujuh tempat untuk mendukung tujuh terminal bis antarkota yang ada Para pengguna jasa juga dibolehkan tidak berangkat dari terminal Misalnya jika mereka tergabung dalam kelompok, maka bisa berangkat dari tempat yang disepakati Para penumpang kami benarkan mengumpul di satu tempat Misalnya dari Greenville, pembantu rumah tangga disana cukup banyak jumlahnya Jadi biar sampai 300-400, itu tinggal nanti bisnya menjemput ke sana Tinggal mereka berangkat dari situ langsung ke tempat tujuan Semua ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa Untuk menghindari kemungkinan kenaikan tarif secara diam-diam dan tidak terkendali Yang memang sudah umum terjadi dalam masa lebaran, Dirjen Perhubungan Darat menetapkan secara resmi Tuslak atau tarif tambahan sebesar 25% Demikian juga dengan toleransi kelebihan kapasitas angkut sebesar 10% Namun Dirjen Perhubungan Darat juga menetapkan sanksi pencabutan izin trayek selama 6 bulan Bagi angkutan yang terbukti menaikan tarif sampai dengan 100% Dirjen juga mengeluarkan instruksi agar mulai tanggal 10 Maret Truk pengangkut bahan bangunan, truk tempelan dan gandengan, serta kontainer Dilarang beroperasi hingga tanggal 14 Maret 1994 Kecuali untuk angkutan ternak dan susu murni Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini berlaku untuk Pulau Jawa Adik Irma dan Anton Susilo melaporkan Suasana di beberapa terminal pemberangkatan bus antar kota kami sore Atau 10 hari menjelang lebaran sudah tampak lebih sibuk dibanding hari-hari biasa Ribuan penumpang tampak mulai memenuhi peron menunggu bus yang akan mengangkutnya ke tempat tujuan Walaupun jumlah calon penumpang di beberapa terminal pemberangkatan antar kota Seperti terminal bus Lebak Bulus dan Pulau Gadung sudah banyak peningkatan Namun mereka masih dapat diangkut dengan bus reguler yang tersedia Bus cadangan dan bus bantuan belum tampak dikerahkan Kami mohon kepada yang pulang kampung Endaknya jauh-jauh hari Dan untuk pulang ke kampungnya Jangan sampai nanti pada hari-hari membeludak Agaknya pemerintah benar-benar telah mengantisipasi ledakan jumlah penumpang mudik lebaran tahun ini Berbagai perusahaan angkutan milik pemerintah maupun swasta diminta untuk meningkatkan jumlah armadanya Damri, salah satu perusahaan angkutan darat milik pemerintah Mengerahkan 365 armadanya untuk melayani penumpang ke berbagai tujuan di Jawa dan Sumatra Demikian pula dengan Mas Tran, salah satu perusahaan bes swasta Keseluruhan Damri mempersiapkan 365 buah bes Tapi akan kita tambah dengan wisata sekitar 35 buah Jadi seluruhnya akan 400 buah bes Kita memfaatkan untuk membantu kelanjaran angkutan lebaran Pelayanannya yang pasti kita akan coba untuk mengikuti apa yang pemerintah arahkan Misalnya tarifnya 25% maksimum tuslahnya Itu pasti kita akan jalankan Dan kita akan pastikan bahwa bes itu gak ada yang berdiri Nanti kalau sampai berdiri di luar kota bahaya sekali Jumlah armada yang diturunkan memang ditingkatkan Tetapi apakah hal ini menjamin kenyamanan para pemudik lebaran? Kita lihat saja di lapangan Saya Fulislam dan Juru Kamerakus Daryanto melaporkan Pemirsa puluhan pengebut liar dengan sepeda motor Akhir-akhir ini sering beraksi di sekitar lapangan parkir gedung sate Bandung Sementara itu kebakaran kembali terjadi di Jakarta Kali ini 36 rumah dan pertokohan di Pulau Gadung Jakarta Timur Musnah di Lalap Sijago Merah Pemirsa kita ikuti dulu selingan ringan berikut ini Terima kasih telah menonton! Jose Julian Muda Kelana yang sehari-hari dipanggil adik muda Sejak Senin sore lalu hilang terbawa arus kali Pulau Gebang Permai Jakarta Timur Pencarian terhadap adik muda yang berusia 4,5 tahun ini hingga tadi sore masih terus dilaksanakan Yose Julian Muda Kelana atau adik muda Putra ketiga dari Yose Rizal Tercebur di Kali Pulau Gebang Permai ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya Padahal sebelum kejadian orang tuanya sempat melarang adik muda untuk keluar rumah Karena waktu itu sudah menjelang maghrib Saya lihat anak saya main di lapangan Ayu masuk adik muda Sama kakaknya juga nandu mandi dulu Saya masuk dia juga ikut masuk gitu Pak makan dulu kata dia Boleh tapi mandi saya bilang Saya lagi mau siap-siap untuk dia Dia keluar Begitu keluar Saya kan gak lihat Saya cari-cari gak ada Lalu saya suruh panggil sama pembantu saya Sejak hilang Senin lalu pencarian tidak dihentikan Tidak kurang dari tim Sarbrimopolri Pasukan katak mariner AL dan aparat serta warga setempat terjun langsung ke Kali Pulau Gebang Mereka menyisir kali sampai ke Muara Cilincing Tapi hingga berita ini diturunkan belum berhasil menemukan korban Di samping itu bantuan juga datang dari tenaga paranormal Saya Pulislam dan Juru Kamera Kus Darianto melaporkan Pemirsa daerah sekitar lapangan parkir gedung Sate Bandung di bulan Ramadan ini berubah menjadi arena balap motor liar Puluhan pemuda tanggung warga kota Kembang setiap sore turun dengan kendaraan roda duanya untuk mengadu kencang alias kebut-kebutan Balapan motor liar semacam ini konon sudah berlangsung lama dan biasanya rutin setiap malam minggu Namun dalam bulan puasa ini kebut-kebutan berlangsung setiap sore hari Soal risiko itu urusan belakangan kata mereka Bagi penonton balapan liar ini hitung-hitung menjadi tontonan menunggu buka puasa Sambil ngabuburit kata orang Bandung Peserta maupun peminat balapan liar ini umumnya mewakili klub-klub motor atau geng yang ada di kota ini Kabarnya balapan liar ini sering juga berakhir dengan baku hantam Jika seorang peserta berbuat curang atau tidak sportif sehingga menyebabkan pembalap lawannya dari geng lain terjatuh Namun sejauh ini, pihak kepolisian membiarkan saja para pemuda ini melepaskan hasratnya Selama tidak mengganggu keteritiban umum Demikian laporan Arfan Arsad dan Budihar tadi dari kota Kembang, Bandung Lagi-lagi sejago merah melanda kota Jakarta Sore tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kebakaran melanda RT11 RW01, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur Dan menghanguskan 36 rumah, warung, toko, dan percetakan Api diduga dari kompor yang meledak di sebuah warung tegal Banyaknya bangunan yang semi-permanen mempercepat menjalarnya api kebangunan di sekelilingnya Tercatat 36 rumah yang terdiri dari toko-toko, salon, percetakan, dan sebuah bengkel motor tidak bisa diselamatkan Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut Dari masak, masak minyak tanahnya habis, air udah, api udah megde Dia misi minyak tanah, minyak tanah akhirnya dia meledak Tindakan kita pertama yaitu 6 unit pertama itu kita luncurkan Ternyata begitu kita sampai di lokasi dan di jalan kita sudah lihat asapnya besar Jadi kita khawatir akan bertambah lagi, melebar, terpaksa kita minta bantuan, kirim unit lagi Dinas pemadam DKI Jakarta Timur mengerahkan 14 unit mobil PMK untuk mengatasi amukan si jago merah Dalam waktu singkat, api berhasil dikuasai Namun demikian, tidak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan Kebakaran yang melanda RT11 RW01 Keluran Jati, Kecamatan Pulau Gadung Menganguskan 36 kakak yang terdiri dari rumah penduduk dan toko-toko Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Julis Marhono dan Juru Kamera Boy Cakraneng Rat melaporkan Pemirsa, demikianlah seputar Indonesia edisi malam ini Informasi aktual manca negara dapat Anda ikuti malam ini juga Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat melalui Buletin Malam Dari Studio 5 Kebon Jeruk, Jakarta, saya Helmy Yohanes Dan saya Sasa Yus Haryahya, berserta seluruh kerabat kerja redaksi Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan selamat malam Terima kasih atas perhatian Anda